Hi again everybody, welcome back again, this time kita bakal update untuk price action, posisi daripada Bitcoin, jadi setelah tadi kita sempat ngebahas ya, daripada kondisi CPI, tampaknya agak terlambat ya, jadi reaksi daripada market, after data keluar, itu shake atas bawah, which is wajar ya, biasanya kondisi kayak gitu tuh, kita biasanya kalau dulu bilang di jaman saya waktu kerja di broker ya, itu kita bilangnya adalah stop loss hunter guys, jadi dollar index in the end, melanjutkan sedikit analisa kita kemarin, dollar itu membentuk semacam bullish, sorry, bearish flag pattern, and then dia break dari channel tersebut, break and retest, and then boom ya, kita lihat dia turun, dan ini tentu saja diiringi dengan CPI juga, yang dirilis ternyata sesuai dengan ekspektasi, inflasi sudah berhasil ditekan, pembahasan tadi secara lengkap once again, teman-teman saya encourage untuk mampir ke video terakhir, market update ini, ini karena ngebahas tentang sedikit kondisi makro ekonominya, dan ya, posisi dollar index tertekan, sewajarnya ya, untuk Nasdaq maupun S&P 500, itu harusnya cenderung menguat, kalau kita lihat, sekarang pada posisi Bitcoin, jadi saya ada menggunakan satu buah indikator teman-teman sekalian, ini mungkin udah pernah dengar, atau udah sering tau ya, jadi indikator ini namanya VRVP, biasanya kita menggunakan ini untuk mengukur volume, dimana volume transaksi yang banyak itu, atau yang tebal, ada di level berapa aja nah, untuk di bagian bawah disini, kalau teman-teman perhatikan, itu adalah area sekitaran, ya, 16.900 ya, dimana disini transaksi yang penuh dengan volume yang cukup besar kalau dilihat dari segi indikator VRVP ini ya, teman-teman sekalian, dan kalau misalkan mengacu pada VRVP, berarti ada kemungkinan pada saat tersideways disini, ini merupakan proses atau fase akumulasi ya, yang dilakukan oleh para bigger players mungkin, nah, di sisi yang sama, di bagian atas, teman-teman bisa lihat disini, the only volume yang lumayan signifikan, itu adalah di range price saat ini, jadi kalau saya extend ke samping seperti ini, lebih kurangnya, tepatnya di kisaran Fibonum 1,8%, meanwhile, yang lumayan mengejutkan, ini sebenarnya nggak mengejutkan sih, memang kalau kita drag ke samping, basically, ini masih merupakan area support yang lumayan sama, ya, bukan sama sih ya, kita bisa bilang emang area support yang sebelumnya menahan posisi Bitcoin, ya, jadi disini support, 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 dan support, penyapangat support-nya. Tapi posisinya, sebelumnya itu Bitcoin juga bukan yang istilahnya rapi ya, tapi dia ada fake out-fake out-nya juga, jadi kayak prisenya spike ke bawah, tapi kalau teman-teman lihat seberapa sering Bitcoin menghabiskan pergerakan di kisaran level Rp19.000 sampai Rp18.500, ya, in the end memang kedua area ini, ini kalau menurut pandangan saya adalah area dengan level support resistance yang sangat penting untuk saat ini. Dan kebetulan karena kita udah berhasil nih, sedikit break dari Rp18.500, tadi saya lihat teman-teman ada yang langsung komen ya, ini udah break nih Rp18.500, sebenarnya kita belum bisa katakan confirm break, karena situasi pada saat tanggal 14 Desember juga serupa. Kita melihat harga naik spike signifikan sampai akhirnya masuk ke Rp18.000 lagi, tapi pada saat closing-nya, itu akhirnya di bawah Rp18.000, ya. Teman-teman bisa melihat lagi, ini mengacu pada tanggal 14 Desember di sebelah sini, ya. Kamu bisa lihat doji atau till candle-nya begitu panjang, tampak seperti shooting star. Dan di situasi saat ini, ini di level yang Rp19.000-an ini, ini merupakan level dengan volume transaksi yang lumayan pekat juga, lumayan besar juga. I guess, no wonder ya, kalau kita ngelihat ternyata, once Bitcoin break dari area ini, atau dia kepantul dari area ini, kita kan lihat di sini ada space kosong, jadi memang nggak terlalu banyak resistance di sana, selain sebelumnya kita punya resistance di sini, dan juga area resist sebelumnya, yang merupakan support ya, daripada pergerakan sebelumnya. Nah, cuma kalau misalnya mengacu pada VRVP ini, I guess, one of the most potential area lah ya, yang bisa menahan laju pergerakan Bitcoin untuk saat ini adalah di kisaran Rp19.200 ini, ya. Jadi tadi ada yang sempat mention juga, katanya ada tembok tebal, mungkin ini salah satu sudut pandang yang kita perlu perhatikan. So, secara keseluruhan, saya tetap menilai posisi sekarang ini, ya, kita belum bisa katakan benar-benar pulis ya. But in the end, ini adalah hiburan yang luar biasa banget, teman-teman, buat kita semua. Once again, CPI ya, membantu untuk kita mendapatkan situasi seperti sekarang ini. Ini, ya, overall, ya, sedikit mengacu pada analisa terakhir ya, bukan analisa terakhir sih. Teman-teman, kalau misalkan masih ingat, kita sempat ngebahas nih, ini adalah situasi menarik ya, BTC Yearly Candle Close, ya. Pada bilang serem pada saat itu, saya ingat banget. Dan setelah dicek, ternyata nggak serem-serem banget, ya. Kenapa? Karena ada fakta menarik sebetulnya di balik candle closing time frame weekly, yang mana kala, sekalian kita review lagi ya, biar teman-teman barangkali ada yang ngeskip waktu itu. Kalau misalkan ngeskip, saran saya coba amatir untuk nonton, sih. Nah, di sini teman-teman lihat ya, candle merah and then green candle, candle merah and then green candle, candle merah and then hopefully green candle. Well, cycle red candle di dalam time frame tahunan atau 12 bulan itu sebenarnya cuma ada 3, sih. Dan kita nggak bisa memastikan pergerakannya akan sama purchase. Karena, balik lagi, setiap situasinya kan berbeda ya. Dalam artian, pada saat itu red candle terbentuk karena apa, dan kondisi saat ini red candle terbentuk karena apa, itu jauh berbeda situasinya. Jadi nggak bisa dijadikan acuan. Tapi memang fakta menariknya adalah, yang saya bahas di video terakhir itu, saya sampaikan, begitu open candle yearly, after tahun lalu close candle merah, kamu open posisi long aja, atau istilahnya kamu buy Bitcoin, ya. Satu Bitcoin aja spot, secara dia punya historical, itu sebenarnya rata-rata yang paling kecilnya itu 35% gainnya. Jadi dalam setahun 35% untuk aset seperti Bitcoin, I guess, itu udah moderate banget. Low ke arah moderate return, ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin kebetulan beruntung, ternyata dalam setahun itu gainnya lebih daripada 35%. Well, ya nggak ada yang tahu, teman-teman sekalian. Nyatanya, per sekarang aja Bitcoin finally rebound dan lumayan signifikan. Tapi once again, kita ngeliat di sini ada tembok tebal, dan tembok ini yang harus kita pantau untuk saat ini. Bila mana terjadi rejection di level tersebut, mungkin ini memang sudah waktunya untuk koreksi. Once again, yang saya expect dari kemarin itu adalah cuma sederhana aja, teman-teman. Saya nggak bilang, kita nggak harapin dia dumb apa gimana ya, saya expect dia cuma koreksi aja. Kasih saya istilahnya sebuah opportunity untuk re-entry dari harga yang mungkin sedikit lebih murah. Ya, ini kita ngomongin in terms of trading ya, trading futures gitu loh. Kalau futures, saya nggak mungkin ngejer, ngambil posisi long di atas, bela-belain, cuma karena takut ketinggalan gitu. Tapi kalau misalkan untuk spot, teman-teman mau lakukan DCA, mau buyback dari harga super murah, itu nggak ada masalah. Dan memang itu yang sebenarnya strategi kita sebagai investor jangka panjang. Teman-teman ngeliat 18 ribu, 15 ribu, 17 ribu, udah murah belum? Kalau misalnya dirasa murah 17 ribu dengan proyeksi jangka panjang di mana ada ekspektasi Bitcoin suatu saat nanti bisa mencapai 100 ribu dolar. Dan belilah 15 ribu, belilah 16 ribu. Tapi kalau misalnya untuk futures, kamu lagi trading nih, kamu berusaha untuk mencari entry point yang ideal, entry point yang cukup, ya bisa dibilang cukup rendah, dengan risk reward yang cukup bagus ya, kita nggak bisa maksain untuk masuk di posisi sekarang. Saya much prefer justru entry-nya di beberapa altcoin, kayak misalkan perhaps LTC, mungkin GALA, mungkin BAN, ya ini ada beberapa coin yang kita juga lagi masuk ke dalam watchlist gitu. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman. By the way, sedikit review ya, XRP lagi posisi cukup positif, Cardano juga lagi cukup positif, nanti kita coba bahas ya sedikit dari time frame yang hourly-nya untuk XRP Cardano, karena banyaknya request ya, dan nanti mungkin teman-teman bisa, ya nggak tau ya, mungkin voting ya between XRP Cardano, mana yang dibahas duluan. But, in the end, untuk time frame daily, ini yang perlu di-note, this is our key resistance untuk saat ini, 19.200 dolar. Tadi saya juga melakukan kalkulasi, jadi berasumsi sedikit bahwasannya, bisa jadi nih ya teman-teman, bahwa kita disini udah finishing wave 4, dan sekarang ongoing menuju wave 5. Jadi prosesnya cepat banget, ya. Kalau kita ngelihat disini di time frame 4 jam, ya, harganya sempat naik, ya, sangat impulsif, disini membentuk wave 3, dan kemudian sedikit tersideways, jadi bisa jadi ini adalah merupakan konfirmasi untuk wave 4. Nah, sejauh ini, kalau misalnya kita gunakan Fibonacci Extension, kamu tarik dari wave 1-nya, dan kita kan pengen tau ya, untuk wave 5 tuh potensinya biasanya extension dari wave 1. Maka ada possibility loh, resistance kita itu adalah di 19.000, ya, di kisaran 18.982 kalau disini tulisannya. Tapi kita bulatkan ya, ini jadi 19.000. Meanwhile di atasnya itu 19.229 dolar, yang artinya bersamaan dengan major resistance, yang kita lihat tadi pada time frame daily, diiringi dengan volume transaksi yang lumayan besar, dan itu di 19.200 dolar. Ya, saya pikir, analisa, bukan analisa, kita bisa bilang ada sebuah possibility yang bisa terjadi, mungkin aja kita juga akan mengalami situasi yang sama seperti sebelumnya. Jadi ketika disini kita tersideways cukup lama, perhaps disini juga bisa jadi menimbulkan situasi sideways yang cukup panjang, before finally kita rebound lagi. Oke, itu adalah kabar positif yang mungkin kita perlu consider untuk saat ini. Jadi kita lihat nih bagaimana prosesnya teman-teman pada lower time frame-nya. Oke, sementara ini, kalau kita lihat ya, ini berdasarkan perhitungan wave count, kita bisa lihat disini, wave 1, 2, 3, 4, dan 5, wave 1, kemudian ABC correction wave 2, disini ada 1, 2, 3, ya, 3, 4, dan 5, kemudian kita lihat disini membentuk yang namanya ABC corrective pattern juga. Tapi ini jatuhnya lebih ke zigzag ya, ABC, kemudian disini wave 4, dan akhirnya harganya ter-rebound lagi. Dan ini didukung oleh news juga, jadi memang kita nggak bisa bilang bahwa, oh ini wave count-nya sangat tepat sekali ya, tapi mungkin lebih ke arah ya, kebetulan ya, istilahnya news-nya juga tepat gitu. Jadi itu mungkin yang bisa dibilang men-support posisi kita saat ini untuk finishing wave 5 ini ya. Kalau misalkan disini adalah wave 5, maka ekspektasi berikutnya adalah ABC corrective pattern. Ya, ABC corrective pattern sebenarnya balik lagi, memang perlu terjadi, once again yang namanya kita melihat sebuah uptrend itu ada yang namanya higher high, higher low sequence, which is ini higher high, and then potentially higher low. Nah itu sekilas yang kita perlu perhatikan untuk si Bitcoin saat ini, key support level itu ada di 18.200, jadi kalau misalkan memang kita melihat rejection, walaupun slowly, selama dia bisa ketahan di 18.200, ini bakal menjadi sebuah base yang cukup bagus ya untuk pergerakan Bitcoin ke depannya. Alright, itu yang perlu di note untuk saat ini. Nah, by the way teman-teman ini sedikit review ya untuk si Cardano, kita melihat dia lumayan oke, posisi saat ini dia baru aja habis break dari falling wedge, dan sekarang lagi tersideways nih, jadi ada possibility dia bisa rebound ke arah yang lebih, I mean dia bisa create yang namanya higher high. Meanwhile untuk XRP, sama, situasi kita XRP itu break dari falling wedge, and then kita retest terhadap demand zone pada kondisi data CPI tadi, dan sekarang harga berangsur-angsur bertahan di atas EME 8 dan juga 21 ya pada time frame 1 jamnya. Kalau misalnya bisa bertahan, ini harusnya cukup bagus, karena posisi di 4 jam pun sama, kita ketahan di EME 21-nya, beserta area demand-nya. Jadi memang mungkin ya ada potensi untuk XRP dan Cardano akan di follow up ke area atau ke harga yang lebih tinggi lagi dari range price saat ini. Oke, nah sementara itu teman-teman ya, untuk update saya seputaran Bitcoin, keynote dari saya yang penting adalah ada area resistance yang possible become support, jadi di level 18.200 boleh dipantau untuk saat ini. Alright, so I guess that's it teman-teman untuk update saya seputar Bitcoin, semoga akhirnya CPI ini memang bisa memberikan dampak positif ke market, terutama untuk Bitcoin dalam jangka waktu menengah kepanjang, dan ya semoga akhirnya kita bisa kembali melihat ya market Bitcoin dan teman-temannya atau altcoins bisa kembali segera pulih gitu. By the way, sedikit teman-teman hampir lupa Bitcoin dalam jangka juga rebound, jadi memang agak sulit untuk kita melihat altcoins ikut perform barengan dengan Bitcoin, jadi ya wajar ya money flow-nya tuh larinya ke Bitcoin dulu untuk saat ini. Jadi abis ini kita lihat Ethereum, abis Ethereum mungkin baru ada altcoins atau altseasons ya, buat yang pada nungguin. Alright, I guess that's it everybody, get this everyone, have a nice day, sampai ketemu lagi di update berikutnya. Cheers guys, bye-bye.